Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para subscriber dan pemirsa setia dari channel kami Ramuan Sahabat Herbal Bagi yang perlu berkabung alangkah baiknya ya Langsung aja ketik tombol subscribe-nya di bawah video Kemudian tekan tombol lonceng sampai berdelink Agar tidak ketinggalan video-video menarik yang selalu saya update setiap harinya Oke, terima kasih Saya doakan bagi anda semuanya Agar diberikan panjang umur, sehat selalu, dan murah rejeki Pada video kali ini saya ingin membahas Bahaya dari buah mongil berbentik ini ya Nah, seperti yang ada di depan layar Nah, buah ini namanya buah mengkudu Atau memiliki nama-menama masing-masing di daerah anda semuanya Nah, di samping hasilnya Yang sudah terbukti untuk mengobati penyakit kanker Ternyata ada beberapa orang yang sangat dilarang Untuk mengkonsumsi buah ini ya Saya akan bahas tentang siapa saja yang dilarang untuk mengkonsumsi buah ini Tonton video ini sampai habis Jangan di skip Nah, yang pertama adalah Untuk ibu hamil dan menyusui Nah, buah ini ternyata setelah dilalui penelitian yang tinggi Sangat tidak dianjurkan Untuk para ibu hamil dan menyusui Karena kandungannya sangat membahayakan pada janin kita Jadi bagi anda yang sedang dalam program hamil Atau sedang hamil atau sedang menyusui Sangat dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi ini Sudah terjadi banyak kejadian ya Mohon maaf Kegagalan dalam program kehamilan Akibat buah ini Nah, kemudian Yang kedua adalah untuk penderita penyakit ginjal Jadi jika ada masalah pada ginjal Seringnya aktivitas duduk yang menyebabkan rasanya ginjal Atau kurangnya asupan air bersih Setiap seringnya akan menyebabkan sakit ginjal pada diri kita Apabila itu sudah terjadi Jauhi namanya buah ini Kenapa? Karena kandungan yang ada pada buah ini Juga sangat membahayakan untuk ginjal yang sudah sakit Kalau ginjal kesehat tidak apa-apa ya Tapi kalau ginjal yang sudah sakit Saya injurkan untuk tidak mengkonsumsinya Nah, kemudian Yang ketiga adalah untuk penyakit liver atau hati Terutama untuk penyakit hepatitis Berbagai penyakit yang terjadi pada hati kita Dokter juga menganjurkan untuk tidak mengkonsumsi buah ini Karena terlalu berisiko untuk keselamatan penderitanya Oke, itu saja Tiga orang yang dilarang untuk mengkonsumsi buah ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe ya channel kami Agar tidak ketinggalan info-info menarik Yang selalu saya update setiap harinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!